Di balik kontra antara Israel dan Iran terdapat persaingan antara negara adidaya. Mereka adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang punya peran dari Israel maupun Iran. Amerika Serikat sudah jelas di pihak Israel. Cina terus terang mendukung Iran membalaskan dendam atas kematian Ismail Hanieh. Sementara Rusia sampai-sampai ikut memasuk senjata ke Teheran. Walau keberpihakan tiga negara besar itu begitu kentara, namun semua tetap berharap perang antara Israel dan Hamas tidak meluas menjadi perang besar-besaran di Timur Tengah. Lantas, bagaimana posisi Amerika Serikat, Cina, dan Rusia dalam konflik antara Israel dan Iran? Seperti diketahui, pada 31 Juli 2024, pemimpin Hamas, Ismail Hanieh, tewas diserang rudal di Teheran. Iran segera menunduh Israel sebagai dalang serangan terhadap Hanieh. Pasalnya, sehari sebelumnya Israel mengaku menewaskan Komandan Hezbollah, Kuat Syukur. Meski tak mengaku, Israel juga tak menyangkal telah menewaskan Ismail Hanieh. Sejak saat itu hingga video ini tayang, berbagai ancaman dan persiapan menghukum Israel telah Iran lakukan. Tak hanya Iran, Israel dan sekutunya Amerika Serikat pun sudah ancang-ancang memperkuat militer mereka jika sewaktu-waktu Iran meluncurkan pembalasannya. Sejak awal, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tak pernah berubah. Begitu pula ketika Iran dan Israel kini berada di ujung pertempuran. Pada Senin 12 Agustus 2024, Koordinator Dewan Kamanan Nasional John Kirby menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel akan terus memantau dan bersiap atas serangan Iran yang bisa terjadi kapanpun. Menurut John Kirby, serangan balasan Iran bisa saja terjadi dalam waktu dekat. I will repeat what I said earlier, that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have with respect to potential timing here could be this week. We're continuing to watch it very, very closely. And it is difficult to ascertain at this particular time, if there is an attack by Iran and or its proxies, what that could look like. But we have to be prepared for what could be a significant set of attacks, which is why, again, we have increased our force posture and capabilities in the region, even in just the last few days. Jika Amerika Serikat memihak Israel, maka Rusia dan China berada di balik sisi lainnya, yaitu mendukung Iran. Rusia, China, dan Iran memang memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain, baik melalui kerjasama bilateral maupun kesamaan rival. Pertama, mari kita melihat bagaimana Rusia memposisikan diri dalam konflik Israel dan Iran. Pada Senin 12 Agustus 2024, The New York Times melaporkan bahwa Rusia telah mengirim sejumlah sistem pertahanan udara dan radar canggih ke Iran. Ini adalah transfer senjata yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Rusia mengirim radar dan sistem pertahanan udara, sementara Iran mengirim rudal jerak pendek untuk membantu kawannya itu melawan Ukraina. Ini bukan kali pertama Rusia mengirim senjata mereka ke Iran. Pasalnya, Iran juga dilaporkan memiliki sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia. Hubungan baik Iran dan Rusia pun terlihat dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan Sekretaris Dewan Kamanan Nasional Sergei Shoigu untuk bertemu dengan Presiden Masud Pesizkian di Teheran pada nama Agustus 2024. Meski ikut mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas dan mengirim senjata ke Iran, namun Rusia tetap menyuruhkan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri. Sekarang, mari kita bergeser pada sikap yang ditunjukkan China terhadap konflik Israel dan Iran. Dilansir dari Reuters, pada Minggu 11 Agustus 2024, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, telah melakukan panggilan telepon dengan pejabat Menteri Luar Negeri Iran. Dalam panggilan telepon itu, Wang Yi kembali mengulangi kecaman China akan serangan terhadap Ismail Haniyeh di Iran. Kepada Ali Bagirikani, Wang Yi juga menegaskan bahwa China mendukung langkah apapun yang akan diambil Iran demi menjaga keamanan, kedaulatan dan bertambah Teheran. Tak berhenti sampai di situ, China turut mengecam serangan terhadap Ismail Haniyeh karena dianggap pentersulit perundingan gencatan senjata dan masuk dalam pelanggaran kedaulatan. Konflik Iran dan Israel tak hanya melibatkan dua negara, namun juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sebagai sekutu, Amerika Serikat jelas mendukung Israel tak hanya secara moral, namun juga pengiriman sejumlah bala bantuan militer. Sementara Rusia dan China kompak mendukung Iran dan mengecam pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Meski demikian, semua pihak tetap berharap dan menyuruhkan perdamaian atas konflik Israel-Iran maupun dengan Hisbuloh dan Houthi. Lantas, seperti apa kelanjutan keberpihakan negara-negara besar itu terhadap konflik Israel dan Iran? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!